ini itu bahaya jebol kira bisa buat mandi gitu ya kan kita itu mau disitu setiap hari harus jalan iya harus jalan terus ngelepas neneh anjingnya nih ini cakep lho ini blackmask lho ini iya emelan panca lagi owner yang gue namain dulu oke lu mendingan jadi satu dah dikandang dulu ini belum gila-gila banget loh ini belum oh dua-duanya ini panca kayaknya nempel oke waktu dan tempat dipersilakan oh ada lalat ada lalat produk pirlaks bisa anda dapatkan di tokopedia official store pet station bsd city ini satu seksi dunianya kita gua lagi dari font 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 pambles pambles bersama koko panca kita lagi menunggu kedatangan seorang bidadari dari atas langit dari atas langit percaya nggak bidadari dari atas langit lihat ya dari atas langit dateng koko banget ini tebing di tepi cur tebing jurang ya kan bener-bener kedatangan bidadari akan turun dari atas langit nah ini dia bidadarinya lihat ya turun dari atas langit tuh bidadarinya tuh ada yang kenal langsung klik diketik di kolom komentar siapa yang kenal bidadarin akan turun ini siapa ini disini turun dulu turun dulu ya sudah bersama dengan Kak Nina wah gua bilang kita kedatangan bidadari turun dari langit bener kan tuh ini kayaknya tepi jurang tuh dari atas itu ini apa ya panca oh lu kenal, kenal sama panca ya oh dia terkenal oh iya Kak Sembilan itu kenal mau kemana Nek, lagi ngelati si Andri lagi ngelati si Lexi oh iya hari ini aku tidak nafsu makan itu lagi, itu lagi yummy lezat banget makanan hari ini karena OptiMek lebih sehat terima kasih OptiMek terus mau ke bawah ada si Bobi buat tunjukin lokasi oh itu mah tempatnya Pak Panca itu kenal ya terkenal dia disini, karena dia suka ngebondi warung dia ngebondi warung, warung di atas langit itu banyak tuh warung dia ngebondi itu ngejatuhin orang sih lumayan ini iya tuh liat ada harder turun dari langit lagi tuh lepas aja lepas, tutup pintunya jadi koko Panca mau ngadopsin anjingnya ke Kak Nina gue tuh beli harder yang kecil tapi kakinya masih ini, mungkin masih bayi ya mesti sering dilepas kali ya tiga, empat empat bulan ini ini pilihannya ini juga nggak nggak dia apa-apain eh itu mau jatan mau betina betina dia mau betina Cak betina keluarin betina betina siiii wihiii oke guys tuk-tuk, pake bahasa jepang pake bahasa jepang pake bahasa jepang ini nggak bisa loh disini loh ini di mana ya di mana ya di mana ya no ga ngerti itu gak halang gitu nah disitu aja bisa gitu oke, pake bahasa jepang liat hibonya tuh disini mancingannya pakai tombak kalau mancing gue pakai keributan pakai keributan jadi kita ke lokasinya Pak Panca 4 candle herder yang harganya akhirnya gue dapat dengan nego nego oke dealing harga dengan sekian 2 digit akhirnya gue dapat 2 digit dari 3 digit oh gitu ya ini yang betina yang mana oh ini jantan semua jantannya bagus-bagus dari 3 digit gue dapat 2 digit cicil jam tangan 1 mana jam tangannya biasa pakai yang RM enggak mana betina siapa namanya melah melah ya Allah ini sih kumpulan-kumpulan baby herder wow lo kok gak bilang-bilang sih lo ke puncak sih Bob untung gue dekat ya makanya 20 menit tadi pengen pas disini lo kan konten lo harus ada bidadarinya kalau enggak ada banyak yang ngeliat bohong deh enggak deh enggak tutup banyak fans lo mana sih nih orangnya bocor dia hebat harus sendiri waduh oh ini buat apa ini itu banyak aja bohong kira-kira bisa buat mandi gitu ya kan itu gak mau disitu oh disini bisa ya disitu bisa ya gilanya mulai kumat oke ini di obral ini di harga berapa Cah yang ini Cah Pak Panjang ini berapa Pak Panjang ini harga berapa ini itu sudah ada yang punya kita di vlog sebelumnya udah ngomong kalau yang udah punya orang itu kenapa lebih menarik gitu ya karena sudah laku sudah laku ya bener Melani Melan mana yang betina tuh lagi nakal oh itu paling depan gak ada yang mana sama yang di rumah gak ada yang mana buset bukan lo yang dipanggil si Melan ini betina yang telinganya zet kalau telinganya masih itu biasa dia bisa lebih gede umur berapa bulan ini Cah nah ini kalau dilatih pasti jauh lebih cepat berapa bulan 5 bulan gede mana sama yang di rumah beda karena yang belakangnya masih jalannya masih itu penyakitnya Herder masih baik gitu ya Pak Anca ya iya kalau 3 bulanan ada yang begitu ini kayak gini nih kayak gini gak apa lebih parah lebih parah dikit tapi udah mulai oke setiap hari harus jalan iya harus jalan iya harus jalan iya harus sering lepas nih 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 anjingnya nih ini cakep loh ini black mask loh ini iya pancah emelan pancah lagi owner yang gue namain musim hujan gini bikin daya tahan tubuh turun untuk meningkatkan ya aku pakai Ameripro aku harus kasih tau temen-temen nih kalau Ameripro Salmon Oil bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita lihat buluku juga tebal dan mengkilat kan terima kasih Ameripro apa panci ini panci namanya dia kalau ada temennya jadi kepengen main tuh aduh hoknya amat kamu kalau kepilih bisa jadi anjingnya sultan nih yang hitam juga keren yang hitam ada dua ya pancah ada atas satu ini bawah satu tiga tiga orang punya tanah tuh itu ganteng banget ini turun ini ganteng banget sumpah ini kalau ada maling sih udah baik enggak baik-baik disini itu siapa ini di dalam Vando bukan Mambo lokal import lokal lokal gue tuh sukanya kalau pelihara herder beda makin korso terus sama Tibetan masif kan air liurnya banyak ya kalau herder dibawa tidur di kamar ranjang gak berantakan ya enggak ya gak sih tipikal gitu gak sih herder tuh bersih lo liat aja tuh ini iya tuh ini bagus loh ini ini petinya cuma ini doang ini ada juga kalau dia suka yang pinter maksudnya dilatih buat trik-trik ini karakternya lebih bagus kalau buat pelatih pintar iya kan tadi kan bilang ada pelatihnya juga kan ada pelatihnya apa polisi itu langsung kenal lo kemana nih ke ini area citeko dia sering kena tilang makanya polisi kenal dia banyak kenapa lo kena tilang enggak lah gak bayar pajak ya lewatin ganjanya jendara mukanya melanggar marka marka jalan 59 ngurusin anjing enggak kanilang ya bukan tilang itu lantas oh lantas ini nanteng banget tapi dua kayak kembar itu ini jantan oh itu jantannya ini tuh tiga jantan tuh udah lo mau betina mau jantan betina ya soalnya udah ada yang jantan ya fokus disitu tuh temen yang mana tuh tapi dua-duanya mirip loh itu gue harus bonding dulu oke lo mendingan jadi satu di kandang dulu iya harus bonding kalau Nina memilih anak bull tuh harus bonding ceritanya ini belum gila-gila banget loh ini belum belum coba yang sama momi siapa oh dua-duanya ini panca kayaknya nempel dua-duanya ya coba coba gue bertapa dulu ya bentar oke waktu dan tempat dipersilakan ini topi jangan jalan gila ini ini gilanya belum keluar belum 100% ntar kalau udah sepuluhan lebih gila lagi dia bisa joget-joget ini enggak udah ikut aja yuk dua-duanya ini yuk banyak disana banyak cowok ganteng lah biasanya ya kalau udah disana lelaki semua ya masuk perempuan ada yang berantem oh ya iya si doberman kan si Lexi Lexi lu keluarin bapaknya bapaknya disini mah anjingnya jablay-jablay jarang dibelai masa sih iya kelihatan sih dari mas-masnya juga ini soalnya curam banget ke pegunungan ya iya gua kalau kesini enggak mau bawa mobil lu dijemput tadi dijemput ya tuh oh nantesan mobil lu mana enggak ada iya gua aja pakai double kabin iya parkir dimana? enggak ada parkir sih itu enggak tahu tuh supir gue kalau itu bawa supir tuh disini enggak ada parkir nyala coy lu mau hina pinggir jalan mau mobil parkir ini bukan pinggir jalan pinggir jurang pinggir jurang ya iya lu salah dikit parkir mah jemplong kelapa guling ini iya gelar coy lu bayangin kalau jatuh dari atas disini mobil itu mah kayak dipasang pohon bambu buat nahan mobil kalau jatuh ya enggak pak nahan tanah dengan longshore ini panca udah umur 4-5 bulan iya betul udah enak-enaknya lah enggak terlalu nakal kaki juga udah kuat ya nih iya ini kelihatan yang mana dapet dapet dari siapa bapaknya aja lah bapaknya siapa ini bapaknya manja banget bapaknya manja banget bapaknya manja banget bapaknya manja banget ya manja manja banget oh iya baik sekali loh itu enggak galak enggak galak enggak galak keluar dong sini mau mau enggak apa-apa enggak amut ya manja banget lo ambil dari mana tuh terdual ini Fando ini dari Jerman Jerman ini bapaknya gantung banget sumpah mukanya sangar ya tapi hatinya hatinya Evita malah awas deh naik kencing ntar kena cerah panca herder yang bagus tuh kalau buat netizen nih kan misalnya pengen tau ya pengen pelihara nih herder yang bagus tuh kayak gimana sih menurut lo sambil kesana yuk bagus om bro bagusnya bagus apa ya maksudnya kadang kan orang kan buat biara di rumah kan enggak perlu yang terlalu anatomi kan bukan yang pameran ya bukan yang kelas pameran kan yang paling penting tuh biasanya yang kepalanya besar yang terutama sih karakter ya karakternya gimana tuh iya biasanya rumahannya setidaknya jangan galak deh oh gitu iya dong kecuali yang memang buat kita khusus buat proteksi sip oh good boy ini ganteng banget ya udah ya Jerman ya justru kalau yang gede lebih gede Siberia loh eh ini apa alaskan bukan 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 apa negara negara oh Siberia bener iya itu herder lebih gede lebih kasar kalau disana harimau juga lebih gede disana karena benuanya besar kalau 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 herder kalau herder lebih ini aduh kalau semut disitu ada semut banyak semut takut lah lu gila banget guguk masa takut semut lah gua badan gede gini dikit nyamuk masuk rumah sakit ya semutnya kerangkang itu tuh semut banyak ntar titiknya kena semut kesian ini tuh ntar semutnya gigit burung naik dulu ngomongnya itu dong pelat gitu dong wih deh lihat sini belakang gua belakang gua sini sini nena lihat sini satu dua krrrk 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 wah gigit gak gak baik banget dia manja begitu dia manja hati hati itu lecet Masa begitu manja ya? Manja banget beneran ya Ayo lihat sini Satu, dua, tiga Kita dulu ya, posisi kan buat tap nail kan? Tidak, tap nail bagusnya di kandang Ayo Ya Eh Oh, ada lalat, ada lalat Dipotong ya pita suaranya? Tunggu, 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 tunggu. Yang hijau-hijau apa tuh? Wih Kok gak ada suaranya sih? Jangan pita suaranya dibuang nih, nggak? Malu malu suaranya Kebanyakan gorengan kali dia makan ya? Kebanyakan goreng ini gantung banget loh beneran bapaknya udah bawa pulang dah, pinjem gak balik lagi cak kalau dibawa pulang cak jangan dong wih dih cakep banget ya ini pengen layarnya biar gak panik dia baru dikeluarin bantu biasanya tuh ini ada kakinya juga harus ini ya, kalau herder jangan terlalu tajam belakangnya kalau yang terlalu tajam jadi kayak lemah gitu jangan yang terlalu sikunya terlalu tajam siku ini nih yang lu bilang lemah itu pokoknya siku ini jangan terlalu tajam kalau yang untuk dirumahan karena lebih repot ini guys, jadi kalau ada belaknya dilapin tuh itu tisu dong bisa pakai tisu lah itu juga hilang ini udah 12 tahun berarti ya lebih ini 4 tahun kali 3 tahun 3 tahun 3 tahun lumayan ya ibunya mana aja dia ya ibunya di kandang ini siapa ya tapi itu juga ganteng ya yang itu tuh yang naitem tuh itu lokal itu lokal wih, di liat ya nongkrongnya liat begini nih diam-diam nih, panggil awas cak wih, cakep ya, lagi, sekali lagi kurang naik kepalanya panggil panggil mas wih, deh kanteng iya, kamu suaranya hilang lagi gak ada suara iya, serak nih kebajakan gorengan dia itu, itu yang tidur bareng tuh itu dulu hujan, hujan, hujan hujan, hujan, hujan hujan, hujan, hujan dapetkan kebutuhan anakpun kesayangan anda hanya di KGP Pecok bersama Asuk Apik ini Melan ini Melan Nancy babysiternya anak gue tuh Nancy ganti aja ntar namanya namanya siapa? jangan udah 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 nurut namanya enggak bisa ganti Nancy aja ini Nancy nih tadi pas itu juga dia paling manja ini Nancy Melan main terus nanti nya pancing cepat Nancy paling pinter ya Pancaya basicnya pintar cuman tetap kayak manusia pasti ada yang lebih pinter dan lebih cepat kayak gue nih sama Bobby sama-sama manusia diajarinnya pasti lebih cepat gue karena gue lebih pinter dari dia gitu prinsip beda begitu aja kayak gitu tuh berarti lo kurang ini kalau gue ngelawan nanti gue gak diantar pulang dia hanya suka-suka dia ini tempat buat herder aja tuh guys jadi kalau mau cari herder kalau Nina saranin sih kalau lo punya rumah di Jakarta jangan kein korso kalau rumah lo aku seiprit ya herder rotweller ya pancaya iya herder lah lebih enak herder lebih enak cuaca panas dia jualannya bukan rotweller biara herder dia punya rotweller gue herder biara poodle enggak dia kan eh di pom-pom gak enggak pom nanti nanti kalau ada gue infoin pom-pom dia lah tukang anjing itu enggak usah pake itu kok gue pake bawa double cabin udah siap-siap dari 3 digit dapet 2 digit udah double cabin taro di belakang gitu kan emang sengaja mobil itu mobil guguk ada kandangnya siap sedia jadi yang namanya Nancy yang diambil yang mana Nancy Nancy yang mana Nancy ini masukin aja akhirnya kamu jadi anak sultan beruntung sekali kamu daripada di PR sama dia yang di PR sama ini sultan betinanya nanti kalau mau kawin kasih tau ke Pantem sama oh ke Pantem kawininnya ya yang enggak sedara kan rencana dia ke Pantem tapi misalnya nanti enggak mau ntar ke sini ke sini lagi enggak kalau mau jantan yang lain iya nanti kan jadinya anaknya dia bisa kawin sama si Pantem Pantem seumuran soalnya agak lebih muda dikit tapi jantan cepet konaknya cepet dua tahun emang di itu iya gua angkat jadi oke ulangnya nanti udah tiga bulan ulang lagi oh gua berarti terlalu ini lu enggak kasih obat cacing setiap hari jadi kata siapa ya jadi begini nih kamu kasih obat cacingnya kalau anjing ini pun cacingan jadi bener enggak kok Bobi manusia juga cacingan jadi misalnya kita kasih obat cacing nih ya kan ya usahain kan seminggu dulu lah di rumah biar dia ada adaptasi dulu karena kan dia berpindah alam nih entah berbeda cuaca entah berbeda buah makan terus di seminggu lu kasih obat cacing nah kalau bisa lihat pupnya ada cacingnya atau enggak kalau ada cacingnya tiga hari kemudiannya baru kasih lagi tiga hari ya iya jadi jadi abis dia pup lu korek-korek tuh pupnya tuh liatin ya kan pisah-pisahin ya kalau dok lover gak masalah dong lu cuma ngorekin lu bikin kagang dong gue suka gini ya gue kadang suka sebel ya akhirnya tau gak gue pecat ini ya gue aja kalau sama pup ya ini loh mas sendiri ya terus ada yang jijian gitu loh pasti pengen nampo gak sih sebenernya maksudnya gue aja mau gitu kayak yang pucing gitu-gitu ya kan gitu pakai plastik kan iya saking cintanya kalau udah cinta sama hewan kan beda dia kan cinta duit bu lu cinta hewan dia cinta gajinya berbeda kan qualified-nya harus cinta hewan berbeda bu iya sih sekarang lu ada dapet pembantunya kita hari mau bahas cacing oh iya nah ndak karena lu merasa memiliki itu rumah jadi panca gue kasih obat cacing seminggu seminggu lagi kasih satu tiga hari tiga hari cek dulu tiga hari cek dulu cek dulu pembantunya ya kalau gak ada ya udah gak bisa kasih lagi ntar tiga bulan lagi baru dukasih oh gitu iyalah panas kan itu tapi kenapa ya enggak gak panas dia menghilangkan protein iya jadi anjingnya keren kan sama apa satu lagi tuh jangan kasih permok aja permok permok aja satu tablet tapi kalau kalau ini pesenlah drontal di Bobisan enggak gua gak jual drontal apa next guard kalau drontal harus tahu peluannya pad apa gitu lho kalau drontal apa jadinya ditimbang dulu apa lupa gua oke bye 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 oke guys terima kasih sudah melihat menonton menonton akhirnya gua tayang lagi di kontennya Bobisan ya secara tidak sengaja kita gak janjian ya gak janjian ya jangan bosen ini minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan semoga konten ini menghibur dan untuk herder lover yuk cepet samperin channelnya Pak Panca lagi obrol ya tadi ada yang 5 juta jangan lupa subscribe biar gak bawa omreng gue bawa makanan sendiri lu ocehin ya kan gue ini diet tau gak diet nanti gue kasih diet sama irit lo catat nomor telepon dong ya tuker nomor telepon oke semoga bermanfaat ada yang mau langsung aduh berantakan semoga bermanfaat oke jangan lupa di komen share lagi dan subscribe gue mau plug siang yuk pulang yuk yuk dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan anda hanya di high fat fat shop kelapa gading selamat menikmati